Intro Bismillahirrahmanirrahim Bersirilis nomor 152 Garis Mering SED mendatar GTC 19 Garis Mering 7 Rumawi Garis Mering 2020 Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Rabu 8 Juli 2020 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkembangan kasus COVID-19 Saudara-saudaraku tercinta pada hari ini terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 2 orang di kota Batam yakni 1. Pasien nomor 287 atas nama Tuan ISE berusia 32 tahun yang bersangkutan saat ini menjalani karantina di rumah sakit COVID-19 2. Pasien nomor 288 atas nama Tuan AM berusia 18 tahun yang bersangkutan saat ini menjalani karantina di rumah sakit COVID-19 Penambahan positif COVID-19 tanggal 7 Juli 2020 atas nama TNDH yang merupakan kasus dengan status re-infeksi telah dibatalkan oleh karena status re-infeksi yang terjadi belum mencapai 2 kali masa inkubasi sejak tanggal kesembuhan 2. Komulatif data perkembangan COVID-19 Jumlah total komulatif kasus 320 orang Kasus aktif 35 orang bertambah 2 orang dari Batam Meninggal total 16 sembuh 269 Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 1. Kota Tanjung Pinang Jumlah 1 orang 1 orang rumah sakit umum daerah Ahmad Tabib 2. Kota Batam Total 33 orang dengan rincian 1 orang rumah sakit badan pengusahaan 32 orang karantina rumah sakit COVID-19 galang 3. Kabupaten Bintan 1 orang karantina rumah sakit singgah rumah sakit Raja Ahmad Tabib Data pelintasan migran Indonesia PMI 1. Malaysia ke Kepulauan Riau A. Pintu Batam Center 6 Juli 32 orang 7 Juli 101 orang Singapura ke Kepulauan Riau kosong Total kedatangan 7 Juli 2020 101 orang bertambah 69 orang Rekapitulasi data pelintasan PMI dan dari Malaysia ke Kepulauan Riau 1. Periode 1 Juli 2020 sampai dengan 7 Juli 2020 berjumlah 596 orang 2. Periode 18 Maret 2020 sampai dengan 7 Juli 2020 berjumlah 49.768 orang Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau 1. Pelaksanaan rapat rencana persiapan MTQ ke-8 Provinsi Kepri tahun 2020 dalam era neonormal yang dihadiri oleh sekda Provinsi Kepri 2. Pelaksanaan webinar percepatan perluasan digitalisasi daerah menuju era neonormal yang dihadiri oleh sekda Provinsi Kepulauan Riau 3. Pelaksanaan seminar online dalam rangka percepatan dan perluasan transaksi pembayaran non-tunai elektronifikasi di masyarakat 4. Tim bersatu lawan COVID-19 Provinsi di Batam melakukan kegiatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19 dalam memasuki era neonormal 5. Penyerahan bantuan masker ke wilayah perumahan Buwana Impian 1 di Pos Yandu Impian Ibu RT 01 dan RT 03 RW 2014 ke Lurahan Tembesi, Kecematan Sagulung, Kota Batam masing-masing RT menerima 500 pieces masker 5. Tim bersatu lawan COVID-19 Provinsi Kepri di Batam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi dan penyerahan bantuan masker di rumah ibadah Masjid Baitur Rahman Perumahan Permata Puri, Kelurahan Bulang, Kecematan Batu Haji dan Masjid Al Mansurin, Kampung Belian Kelurahan Belian, Kecematan Batam Kota dengan masing-masing masjid menerima bantuan masker sebanyak 500 pieces 6. Tim bersatu menyerahkan bantuan masker kepada Ormas Pemuda Pancamarga PPM Provinsi Kepri sebanyak 250 pieces pada saat pelantikan dan pembekalan wawasan kebangsaan di Golden Plone, Bengkong, Batam 7. Tim reaksi cepat BPBD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan dispektan di Masjid Besar Al-Huda, Singgarang dan pihara dari masa sana Jalan Lampu Merah, Singgarang Saudara-saudaraku tercinta new normal membawa kita kepada kehidupan di mana terdapat penambahan kegiatan atau skidul yang harus kita lakukan setiap harinya yang ini menambahkan protokol-protokol kesehatan dalam aktivitas kita pada masa pandemi COVID-19 setiap hari kita wajib menyiapkan hand sanitizer masker serta perlengkapan ibadah dalam tas kita masing-masing memutus mata rantai penyebaran COVID-19 memanglah tidak mudah semua itu akan lebih mudah apabila kita melakukannya bersama-sama dengan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan dan kesehatan demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati